Kita beralih ke Kabupaten Ngada, pemirsa jelang hari ulang tahun TNI ke-78. Keluarga besar Kodim 1625 Ngada melaksanakan upacara tabur bunga di Pantai Aimere sebagai bentuk penghormatan dan rasa cinta akan perjuangan para palawan dan anggota TNI yang telah gugur dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, termasuk pengabdian tanpa pamri kepada bangsa dan negara Indonesia. Acara tabur bunga di laut yang dilakukan oleh keluarga besar Kodim 1625 Ngada yang dipimpin oleh Dandim Ngada berjalan dengan sederhana dan diliputi rasa bangga serta penghormatan yang tinggi bagi jasa para palawan dan juga anggota TNI yang telah mengorbankan jiwa dan raga bagi kemerdekaan serta kemajuan bangsa Indonesia. Acara tabur bunga dilaksanakan dengan penghormatan pasukan yang bersenjata lengkap bersama anggota Persi Can Rakirana Kodim 1625 Ngada berjalan begitu hikmat diiringi dengan doa terbaik bagi para palawan dan pendahulu anggota TNI dengan menaburkan bunga di laut. Dandim 1625 Ngada, Letkol Zeni Deni Wahyu Setiawan menjelaskan bahwa jelang hari ulang tahun TNI kali ini keluarga besar Kodim 1625 Ngada melaksanakan upacara tabur bunga di laut sebagai ikhtiar menjaga dan melindungi bangsa serta negara kesatuan Republik Indonesia termasuk menjaga netralitas saat pemilu dengan semangat dan jiwa patriotisme yang tinggi. Yang kita laksanakan pada hari ini itu adalah salah satu bukti bahwa kami generasi muda yang sedang melaksanakan tugas sebagai anggota TNI tetap menghargai dan menghormati pendahulu-pendahulu kami baik itu pahlawan ataupun senesional kami yang sudah mendalui yang telah membesarkan dan memberikan yang terbaik untuk TNI sehingga apa yang kita lakukan pada hari ini sebagai acuan ke depan kita harus lebih baik dan harus lebih memajukan organisasi TNI sehingga menjadi pengawal demokrasi Indonesia Maju seperti temanya yaitu TNI adalah patriot NKRI sehingga dalam kegiatan tahun ke depan 2024 kami menjadi suatu organisasi yang netral kemudian yang dapat mengawal demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia ini. Dengan tabur bunga di area pelabuhan AIMERE oleh keluarga besar Kodi Mengada secara beramai-ramai sebagai ungkapan rasa bangga dengan semangat perjuangan para pejuang yang merupakan anggota TNI yang telah meninggal dunia demi menjaga keutuhan NKRI dengan hati yang tulus. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nuno, TVRI NTT Terima kasih telah menonton!